Perang Mutah merupakan perang antara kaum muslimin melawan suku Ghassan dan pasukan Romawi. Perang ini terjadi tahun 8 Hijriah bulan Jumadil awal. Penyebabnya adalah pemimpin suku Ghassan hendak menyerang Madinah setelah mereka menolak ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Selain itu, penyebab lainnya adalah dustanya Kaisar Romawi bernama Heraklius yang menyatakan tetap masuk Islam. Padahal telah murtad, pada Perang Mutah ini jumlah pasukan muslimin adalah 3.000 orang dan pasukan musuh ada 200.000 orang. Rasulullah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Jika Zaid terbunuh, maka digantikan Jafar bin Abi Talib. Jika Jafar terbunuh, maka digantikan Abdullah bin Rawah. Sementara itu, pemimpin suku Ghassan, suku daerah utara Jazira Arab bernama Harith bin Abi Shumar mengirim 100.000 pasukan. Ia kemudian mengabarkan hal ini kepada sekutunya, yakni Raja Heraklius dan Raja Romawi tersebut memberikan 100.000 pasukan sebagai bantuan. Sebelum peperangan dimulai, pasukan muslimin memata-matai musuh untuk mengetahui jumlahnya. Saat sudah tahu musuh jauh lebih besar, pasukan mulai ragu hingga Zaid memotivasi muslimin. Wahai muslimin, untuk apa kalian masuk Islam? Bukankah untuk masuk surga? Maka ini surga sekarang ada di hadapan kalian. Bukankah kalian keluar dari Madinah untuk mati syahid? Maka inilah kesempatan kalian. Jadi untuk apa ragu dan menunda penyerangan? Mendengar motivasi dari Zaid tersebut, maka hilanglah keraguan yang ada pada kaum muslimin dan berkobar-kobar semangat kaum muslimin untuk melawan 200.000 pasukan musuh. Kedua pasukan bertemu pada sore hari hingga langsung mendirikan tenda karena tidak ada perang di malam hari. Zaid menggunakan strategi menyerang musuh saat masih gelap, yakni pada waktu pada subuh. Musuh tidak menyangka akan datang serangan hingga banyak sekali berguguran dari pasukan musuh. Perang berlangsung dari pagi sampai menjelang maghrib non-stop dan pasukan muslimin sholat di atas tunggangannya. Keesokan harinya, muslimin menyerang dengan strategi yang sama hingga membuat musuh kewalahan. Hebatnya, selama dua hari tidak ada satupun pasukan muslimin yang terbunuh. Sementara, pasukan musuh yang terbunuh sangat banyak hingga mayatnya bertumpuk tinggi. Pada hari ketiga dan keempat, mulai ada yang berguguran dari pasukan muslimin, namun hanya satu dua orang saja. Pada hari kelima, Heraklius memerintahkan untuk menyerang lebih dahulu di waktu subuh. Pada hari kelima ini, Zaid menjadi incaran musuh karena ia yang memegang bendera panci. Maka, gugurlah Zaid pada saat itu setelah tombak musuh menembus dadanya. Jafar yang berada di dekatnya langsung mengambil bendera tersebut. Kini giliran Jafar yang dikerumuni begitu banyak musuh hingga tidak bisa bergerak. Pada hari ke-6, Jafar kembali menjadi sasaran utama musuh hingga dikerumuni banyak orang. Tangan kanannya yang memegang bendera kemudian terpotong. Maka, Jafar memegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya kemudian juga terpotong hingga ia memegang bendera dengan sisa tangannya Jafar kemudian terbunuh setelah tertusuk dadanya. Maka, setelah itu Abdullah mengambil alih bendera, Abdullah sempat ragu sejenak dan dia memotivasi dirinya sendiri hingga ia kemudian menerjang menyerbu musuh dan juga kemudian gugur. Muslimin sempat kebingungan pada saat itu karena tidak ada lagi pemimpin hingga akhirnya terpilihlah Halid bin Walid yang pada saat itu masih baru masuk Islam. Halid bin Walid menggunakan strategi cerdik hingga kemudian berhasil memenangkan pertempuran perang muta ini menggambarkan bagaimana progresifitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslimin berangkat menuju ke muta untuk menyerang pasukan Ghazan dan Romawi, karena mereka telah mendeklarasikan perang kepada kaum muslimin. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang muta ini, dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi, Heraklius, menjadi depresi. Ia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!